Intro Salam jumpa pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan di kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan permainan dari Novenra Piras Moro menghadapi Pecatur Thailand, Prin Lau Hab Berlangsung pada ronde ke 7 Sea Games Vietnam 2022 Dan bagaimana permainannya Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Novenra Piras Moro memberlangkah dengan Peon ke 4 dipilih Peon ke C5 pertahanan Sicilia Kuda ke F3 Peon ke D6 Lalu D4 Pertukaran peon terjadi Kuda memukul kembali Kuda ke F6 Lalu kuda ke C3 Dan disini biasanya juga dengan Peon ke A6 Variasi Nadov Dipilih dengan G6 Tentunya Ini adalah variasi Naga Mempersiapkan VNC2 ke depan Gajah ke E3 dilanjutkan Gajah ke G7 Lalu peon ke F3 Dilanjutkan Rokade Menteri ke D2 Mungkin saja ke depan Putih akan melanjutkan Rokade sayap menteri Kuda ke C6 Lalu Gajah ke C4 Pertukaran kuda terjadi Gajah memukul kembali Lalu Gajah ke E6 Menawarkan pertukaran Gajah ke B3 dilanjutkan Menteri ke A5 Lalu Rokade teman-teman Dilanjutkan B5 saat ini Bagaimana bang jika Gajah memukul Gajah Tentunya tidak file A menerima Tetapi Yaitu dengan file C teman-teman Dimana apabila benteng aktif Disini Raja akan berpindah ke B1 Dan posisi ini pun masih cukup nyaman Atau juga aman bagi Putih Dan kita kembali teman-teman Di dalam posisi ini Dimainkan B5 Memang kita lihat Rokade secara berseberangan Sehingga ini Akan tercipta permainan agresif Raja ke B1 Langkah profile aktif juga Kedepan sebagai bahan safety bagi Putih Disini B4 teman-teman Mengancam kuda Kuda ke D5 Maka Gajah memukul kuda Pion memukul kembali Dan disini juga Membuka file A tentunya Dan menteri KB5 Cukup fatal teman-teman Apabila dicoba kuda memukul Pion Tentunya tidak Gajah menerima Melainkan Gajah terbenar memukul gajah Lihat teman-teman Membuka akses menteri Ikut juga mengancam kuda Sehingga terjadi pertukaran Disini Bahwa Putih unggul Satu perwira Untuk itulah teman-teman Dipilih yaitu dengan menteri KB5 Men-support pion file A ke depan Sehingga Benteng ke E1 Saat ini Mengancam pion A5 sesuai rencana Dimana ke depan Berencana menjebak gajah Sehingga menteri ke E2 Memaksa pertukaran menteri Menteri memukul menteri Benteng memukul kembali A4 sesuai rencana Maka gajah ke C4 Dilanjutkan benteng ke C8 Saat ini Lalu B3 Men-support gajah Dilanjutkan benteng ke C7 Mungkin menupuk benteng ke depan Sehingga ke depan mungkin Disini apabila terancam Gajah menukarkan Pertukaran dan kita lihat Akan membuka File C ini Sehingga gajah ke F2 Dimainkan Bermanufor ke depan Juga mengancam pion Juga membuka benteng Menambah support terhadap pion pusat Benteng ke B7 Lalu gajah tetap ke E1 Kuda ke E8 Maka pion saat ini Memukul pion Benteng memukul kembali Gajah ke B3 Mengancam benteng Benteng ke A8 Benteng ke I4 Dimana dua kali mengancam pion Benteng ke B8 Menambah support Gajah ke A4 Teman-teman Mengancam kuda Dan apa yang harus dilakukan Di posisi ini Disini gajah ke F6 Juga ke depan tentunya Men-support pion Teman-teman Sebelumnya Di dalam posisi ini Untuk tetap sebanding Memang cukup sulit Untuk ditemukan Bahwa F5 Satu-satunya Opsi yang bisa dilakukan Semisal Benteng ke E3 saat ini Maka benteng ke A7 Teman-teman Mengancam gajah Dengan gajah memukul kuda Ini sudah bisa Yaitu dengan benteng ke A8 Inilah yang akan terjadi Dimana gajah saat ini Memukul pion Maka jelas benteng Memukul pion Pion ke C3 Lalu benteng Memukul pion Teman-teman Membawa benteng Satu lagi ke depan Dimana benteng Memukul pion Disini benteng ke A2 Benteng memukul gajah Skak Pertukaran Gajah memukul pion Disini benteng Melakukan skak Sehingga ini akan terjadi Langkah bolak-balik Kedepan Dan ini pun Masih sebanding Namun kita akan melihat Bedanya secara signifikan Kita kembali Ke parti aslinya Di dalam posisi ini Dipilih gajah ke F6 Dan apa yang dilakukan Oleh Novenra Prasmoro Ya tentu Dengan gajah Memukul kuda Sehingga setelah benteng Menerima Maka benteng Memukul pion Inilah yang menjadi Keunggulan Teman-teman Kita lihat Bahwa bantuan Sudah meninggalkan Sehingga disini Bahwa putih Unggul pion Kedepan Benteng ke A7 Tidak menerima Pertukaran gajah ke F2 Saat ini Mengancam benteng Benteng ke A3 Benteng ke D3 Saat ini Lagi-lagi menawarkan Benteng ke A6 Lalu A3 Teman-teman Mempersiapkan pion Bebas ini Kedepan promosi Inilah yang menjadi Pengganggu bagi hitam Kedepan Benteng ke A8 Saat ini Lalu raja ke F2 Pion ke I6 Dan benteng ke B6 Saat ini Lagi-lagi menawarkan Benteng juga Mengancam pion Disini benteng ke A4 Lagi-lagi menolak Dan gajah ke I1 Tentunya Bermanufar ke depan Pion E Memukul pion D Gajah tetap ke B4 Dan apa yang harus dilakukan Disini benteng ke I8 Memang apapun opsi Yang dilakukan oleh hitam Disini putih Sudah lebih baik Semisal D4 Salah satu rekomendasi Maka gajah simpel Memukul pion H5 Misalkan gajah akan kembali Gajah ke G7 Raja ke B3 Dan ini pun masih cukup Solid bagi putih Dimana dengan Keunggulan pion ke depan Akan dimanfaatkan Menjadi keunggulan Kita kembali teman-teman Di dalam pos ini Dipilih yaitu dengan Benteng ke I8 Maka Novenra langsung Mengambil keuntungan Yaitu dengan Dan raja ke B3 Mengancam benteng Memaksa benteng kembali Ke A8 Maka benteng memukul pion Kita lihat Lagi-lagi pion ini Juga akan tumbang ke depan Gajah ke E5 Dimainkan mengancam benteng Disini benteng memukul pion Gajah memukul pion saat ini Maka A4 Teman-teman Mempersiapkan pion promosi H5 H5 A5 Gajah ke C7 Dan raja ke A4 Dimana raja ini Kedepan akan ikut Membantu permainan Teman-teman Benteng ke E2 Dilanjutkan benteng ke I1 Lagi-lagi Tidak memberikan pion Langsung menukarkan Benteng ke I1 Dan gajah ke C3 Kita akan melihat Bentengnya gajah ini Dimana sudah menguasai Dagonal ini ke depan Dan berpotensi ke depan Melakukan skagmat Benteng ke C1 saat ini Raja ke B5 H4 Dan raja ke C6 Mengancam gajah Juga tetap Disini pion Sedang terlindungi Disini benteng ke A7 Dimainkan melindungi gajah Maka coba teman-teman Anda pause seperti ini Apa langkah eksekusi Tiga langkah skagmat Dari Novenra Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi yang menemukan Langkah itulah dengan Benteng ke D8 skag Dan disini Hitam menyerah Tetapi sebelumnya Apapun dilakukan Melindungi gajah Tetap saja akan fatal Semisal benteng ke C8 Adalah saran dari komputer Maka disini Raja ke B7 Gajah memang memukul pion Disini Raja memukul benteng Gajah memukul gajah Benteng berpindah Jelas bahwa Kualitas putih Lebih baik Untuk itulah teman-teman Masih dicoba Yaitu dengan benteng ke A7 Dan ini memaksa skagmat Yaitu dengan benteng ke D8 skag Dan disini juga Hitam menyerah Karena ia mengetahui Gajah tentunya Memukul benteng Maka benteng Memukul gajah skag Satu-satunya Raja ke H7 Benteng ke H8 skagmat Inilah Bagaimana kuatnya gajah Yang ditempatkan oleh Novenra Di petak G3 Bagaimana teman-teman Permanen cukup menarik Dan juga apik Yang dibawakan oleh Novenra Dan berikut adalah Standing Setelah ronde ke 7 ini Dimana Muhammad Ervan Dari Indonesia Masih memimpin Permainan teman-teman Sedangkan Novenra Piresmoro Menempati Posisi ke 5 Dan mari kita support Teman-teman Semoga mendapatkan Emas nantinya Dimana diikuti Pecatur Vietnam Malaysia Singapura Filipina Lalu Myanmar Dan juga Thailand Dan jika kawan-kawan Suka dengan konten Seperti ini Dukung kami dengan Cara like Subscribe Dan juga share Apabila ada sarang Kedepan Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.